Intro Materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi imigrasi di SMA Negeri 1 Karimun pada awal tahun 2019 ini yaitu berupa keterkaitan dengan syarat pembuatan paspor, keberadaan tenaga kerja asing, serta sekolah akademik imigrasi atau yang sekarang bernama Politekim. Kasupsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Karimun, Nur Karima Kemalasari mengatakan rangkaian kegiatan dimulai dari sambutan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Bayu Eka Permana dilanjutkan dengan sosialisasi kepengurusan paspor dan beberapa program yang ada di imigrasi serta inovasi APM yang menjadi unggulan imigrasi Karimun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada para pelajar. Sangat antusias, pertanyaan kalau tidak dibatasi mungkin tadi tidak akan selesai ya dan pertanyaan mereka bagus-bagus sekali, terbukti mereka memperhatikan mereka menyimak dengan baik dan sangat bernas, sangat cerdas. Sementara itu salah seorang siswa SMA Negeri 1 Karimun bernama Osama sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 2 ATBK selain acaranya sangat positif dan baik sekali, dirinya juga bercita-cita ingin bekerja sebagai pegawai imigrasi karena ia siap menjaga kedaultan NKRI dari ancaman orang asing. Ingin lanjutkan ke imigrasi karena dia punya informasi sangat lengkap dan juga sangat penting bagi mereka yang mau masuk ke imigrasi. Agenda imigrasi Karimun Goes to School yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut merupakan rangkaian dalam penyambutan hut imigrasi ke 69 tahun. Diharapkan dengan kegiatan itu dapat lebih mendekatkan masyarakat dengan imigrasi salah satunya dengan para pelajar sehingga tidak mudah dilakukan penipuan atau dimanfaatkan orang lain ketika berhubungan dengan paspor. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.